ya selamat datang selamat berjumpa salam sehat salam sejahtera bagi kita semua guys kali ini saya mengupload video terbaru saya tentang perkembangan yang terkini diarah atau sepanjang bibir pantai seminyak legian kute dan tuban guys nah saya coba untuk melihat kembali mereview karena paving terbaru ini katanya membuat suasana pantai indah dan memang ternyata demikian guys Nah kita coba menyusuri sepanjang 4 km kedepan guys menuju ke selatan saya berada di posisi pantai seminyak depan gado-gado pelataran atau pintu perbangunan utama di jalan apa ya gado-gado ini double six next ini guys ikuti selanjutnya ikutan saya ini Terima kasih sebagaimana diketahui guys bahwa sepanjang COVID-19 sampai masa resisi tahun 2023 ini kurang lebih tiga tahun Bali benar-benar terpuruk dan pemerintah berusaha mengembalikan masa-masa emas kedatangan antum parwa wisatawan ke Bali guys dan sebagai salah satu bukti pemerintah berupaya untuk meningkatkan performa dari pantai-pantai sebelah barat yaitu mulai dari tuban sampai ke seminyak ke utara guys dan kebetulan saya memang berada di pantai seminyak ini dan memang upaya berbeda tinggal sia-sia pantai semakin cantik saja guys ya jadi guys ini adalah pemenangan yang teranyar begitu di pantai seminyak yang kita akan menuju ke pantai kuda bahkan jika memungkinkan kita melihat ke pantai tuban juga karena ada banyak yang perubahan terutama ada pembungkaran di pinggir pembatas jalan antar pantai dan jalan utama di pinggir pantai kuda itu guys dan katanya trotoarnya di sana ada perubahan nah kita coba lihat apa yang terjadi dengan perubahan di sana guys ikuti selanjutnya video ini terima kasih selamat menikmati ya guys ini adalah menuju jam 5 sore cokong kanan nasional jika pasca dan suasana kuasa ini ramai tetap ramai guys ini adalah penampakan dari pantai seminyak jadi masih dalam lingkungan pantai seminyak guys dan memang pemandangan terbaru setelah ada pavil ini sungguh luar biasa semuanya terlihat indah saja guys selamat menikmati terima kasih 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 membuatkan keindahan dari Pantai Kuta dengan merujuk pada Pantai Sanur guys jadi Pantai Sanur itu sejak dulu udah ada jalan paving seperti ini dan sekarang setelah itu ada diperbarui lagi ada perabuhan Sanur yang terbaru dan kuta tidak ada menjak reklamasi Pantai Kuta dan kelebihan ini tidak ada perkembangan yang terbaru dan ini yang terbaru guys dan misatawan tidak normal guys di peliburan akhir pekan ini guys ya ini masuk peliburan pasca itu bangunan terbaru dengan patung bernama apa begitu guys saya belum ngecek nama patung itu tapi ini nyata guys ya sepanjang pantai double six ini memang ada beberapa gerbang tadi saya gerbang yang paling utara guys ini menjelang jam 5 sore seperti ini guys jadi yang menarik disini ini salah satu pintu gerbang utama juga sekian 100 meter ada keran seperti ini guys ya kan ini sangat memudahkan pengunjung untuk mencuci kaki atau membersihkan tubuh habis mandi ya baik ini sampai tengah malam guys ya ini kalau ada tsunami tiba-tiba ini adalah sel terkebencanaan Arjuna jadi saya bisa memperkirakan ada tsunami yang tinggi orang di pantai nggak dapat berlari ke tempat tempat yang aman mungkin dia bisa naik ke tempat ini begitu ya untuk menahan laju untuk menghindari dari gelombang laut saya belum masuk ke dalam nah ini sekali mandi habisnya nyebur di laut guys cuma lima ribu doang ya mas ini dengannya cuci kaki cuma lima ribu atau cuci kaki gratis mandi termasukkan ya oke simon mbak ini perantau nih yang ada nasib di sepanjang pantai dari seminyak legend kita ini guys kita terus menuju ke selatan sana guys ya selamat menikmati ya jika diperhatikan guys banyak bendera australia yang ya jika diperhatikan guys banyak bendera australia yang diperhatikan berkibar di sepanjang pantai lagian kute ini ini bisa dimaklumi karena keterakitan emosional yang begitu tinggi dengan pemilik bar atau karyawan-karyawan yang bekerja di bar di seberang timur itu menjalar sekarang setelah masa pandemi covid 19 udah lewat dan ini seolah menunjukkan bahwa mereka mengenang kembali masa-masa jaya bersama bule-bule asal negara kanguru tersebut keren banget guys selamat menikmati 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 ya guys terlihat banyak pendatang mengadu nasib di sepanjang pantai di legian dan kute ini banyak lapak-lapak yang tersedia belum terpakai seluruhnya dan pendatang-pendatang memang mempunyai keinginan kuat untuk mengadu nasib dan menjadi sukses di Bali guys selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ternyata yang lebar ini dimanfaatkan untuk bersepeda sore sore di seberang situ udah wilayah kute guys kita menuju ke sana memang terlihat sekali pasum ini sangat indah untuk memberikan ciri khas pantai legian seminyak dan kute ini bahkan sampai ke pantai tuban di sana guys ya tidak bermasuk pantai kedengaran kita akan menuju ke pantai tuban di sana guys dan di sana juga yang pantai yang memang sangat cantik terlihat ya guys ini adalah yang terlihat tempat permainan skateboard yang memang terbaru di kute dan saya sudah tahu kapan dimulai ketika saya mau meliput mau review bibir-bibir pantai ini saya mendapatkan di kantik kute ada permainan atau lepangan permainan skateboard dan ini sangat-sangat indah seperti bibir pantai dan mempunyai area yang besar luas ini guys puas jika orang besar atau anak-anak mau bermain ada terbagi dua bagian guys sangat indah selamat menikmati 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 antara Pantai Kuta dan Pantai Tuban dimana berdiri hotel-hotel dalam Tuban Grup Casa Grande begitu, kalau tidak salah ya guys, ini di pemulaan menuju Pantai Tuban dan saya berada tepat di pintu masuk dari pertigaan Tuban dan Kuta di depan adalah bekas pasar seni yang sudah berubah menjadi gedung bertingkat tiga dulu adalah pasar rakyat biasa dan ini yang saya sebutkan tadi bahwa batu-batu andesit diabilitasikan di pelataran antara Kuta dan Tuban ini dan juga saya sudah nengok bahwa trotoar juga memakai batu andesit di sepanjang Pantai Kuta ya, khususnya Pantai Kuta dengan lebar yang diperluas hampir 4 meter sangat-sangat lebar dan tempat-tempat bunga dulu pot-pot bunga yang sepanjang pagar tersebut sudah dihancurkan dan trotoar otomatis menjadi lebar sekali ini adalah wilayah atau bagian dari hotel Kartika Plaza Hotel hotel ini memiliki lahan yang area yang sangat besar karena memang ini bukan hotel kemarin ya hotel dari dulu ini hotel lama sekali ini suasana sore begitu di pandemi di ini suasana libur akhir pekan guys ini pavingnya mulai gak andesit tapi semen guys tapi cantik sekali terlihat ini rupanya ada renovasi ini guys terlihat nah ini adalah Discovery Mall Plaza guys kayaknya ditutup begitu shopping mall dulu ini restoran di depan sini guys ya dan kita sering belanja di mall turun menikmati pantai itu ada panggung bagus disana biasanya tapi ini pada ada ada parkir begitu guys ya banyak sekali perubahan saya udah hampir 3 tahun sebelum covid itu gak pernah nongol kesini guys sana pantainya selamat menikmati selamat menikmati ditutup untuk sementara atau bagaimana renovasi orang-orang pada kompok-kombok panjang sana selamat menikmati